Bismillahirrahmanirrahim 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 Terus L� första Semua ini ini apa yang dipuluhkan pertama yaitu Udah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi sambatnya wawak ini yang paling utama, yang pertama di disini, yaitu Allah, makanya wawak ini kalau sambatnya ini pasti wawak ini, wawak ini sudah disini, jadi termasuk yang kalau menurut saya ini, saya inginkan hajatnya Dewi ini, saya inginkan hajatnya Allah jadi, yang menjabai ini kusti Allah, makanya itu pertama, saya inginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kusti Allah ini caranya berikut, caranya modelnya tidak rasanya merupakan Tuhan pada dom попроб guessing, tidak dengan atau yaitu, kemudian terus berikut, OMр signal kami, ini kita tak tail di setiap untuk melakukan shulat hajat ini, untuk mengurangima halimu awam wa Ta'alam SO, itu baru saja, sekarang saya inginkan dulu, waktu sekali ini, nih, saya inginkan sampai berguna lagi, Udah Yang ini, ya aku WHAT? untuk adalah, untuk shulat hajat ini memulai educator pengean, mah Inggris saya mengirap Di dalam keras ke-19, di-19 dan di-19 dan di-19 dan di-19, di-19 dan di-19 dan di-19. Karena orang yang tidak di-19, orang-orang di-19 dan di-19 bingung bagi kota kota. Maka aku sudah berterima kasih kota. jadinya pernah jadi umum itu hati singkijaluk tulungin aku tiambake nyesami yang kali Allah kealak sifatin dongak no sifatin aku cuma dongak dongak jenis kan nyundunga kali si bernah ini aku wantan nak coro-coro maten aku makin lumrah ya pancin bahkan mereka seumpahnya tidak ingin bagaimana mereka itu sebatas mereka jadi tidak ada yang lintu dan tidak ada yang lintu dan tidak ada yang lintu biasanya seperti mereka mereka sendiri didorong dari saudara karena khajatnya itu sebetulnya karena tidak ada yang lintu saudara saudara ini tidak terlalu berlipun jadi saudara ini bisa mancing rezeki saudara ini bisa mancing rezeki saudara ini bisa mancing rezeki rezeki ini bisa dipancing saudara ini bisa hajatnya jadi kita harus lewatnya saudara ini sesuai kemampuan nanti mampu ini bisa saudara ini bisa lintu makanya saudara ini sesuai kemampuan dan semua orang pun bisa ketika tidak ingin saudara ini bisa saudara ini bisa saudara ini bisa siapapun bisa mengeluarkan mengeluarkan walaupun itu hanya dua ribu seribu lima ratus yang penting saudara ini dan sesuai dengan anjuran kanji nabi harus secara ikhlas ini jadi saudara ini harus sesuai dengan ikhlas harus disertai dengan ikhlas nah bahkan ikhlas itu bahaya malah jadi ini harus saudara ini saudara ini akhirnya itu tetap malah malah membahayakan makanya saudara itu dilatih terus mungkin saat ini belum bisa jadi jam ini dari sakit yang baik ikhlas tetap itu dilatih jadi awal ini panjang anget derajat mukhlis ini panjang derajat yang paling dua jiwa ini yang ikhlasnya subhanallah panjang pilihan jadi akhlasnya jadi Allah ini ikhlasnya jadi orang itu dirikai diserti dengan pemerintah jadi Allah ini ikhlas dan itu harus melalui proses prosesnya prosesnya langsung berjuang pertama nalingan ibadah ikhlas terus 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 ikhlas terus ibadah ditinggal terus terus dilakukan sampai sakit terus ikhlas lalu ikhlas ikhlas lalu ikhlas ini panjang settingan yang pemberian dari Allah yang sakit ikhlas ini anugerah tidak semua bisa anugerah fatul keutamaan sayang kusti Allah samikali tiang ibadah sholat ini termasuk anugerah tiang rasanya sholat ini termasuk rizki rizki yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa rizki yang luar biasa ini mesej selat ini merasa kenikmatan disolat nikmatan yang luar biasa subhanallah ini yang luar biasa yang luar biasa tidak bayang yang luar biasa tidak merasa yang luar biasa hanya Allah Inara rawat sholat sunah cat ini rawat dan dia l希望 bagus timbang dunya langsa isi ini sudah sempurna dunya langsa isi ini sini dunya macam-macam duit itu bisa kalah ke abeh yang menang ada yang orang-orang sholat kogliya suhu nah ini lagi kogliya kogliya ini itu sunnah sunnah ini itu meribun sunnah itu yang lakoni dan jalan yang lakukan melampah yang lakukan ada yang lakukan makanya orang yang lakukan sunnah jadinya yang lakukan parang yang lakukan sunnah terus dihina, dicacimwaki bahkan dilabelio ke ahli ibadah yang lakukan parang tidak boleh soalnya sunnah itu definisi ini yang mengerjakan dapat pahala yang meninggalkan tidak mendapatkan apa-apa yang lakukan seksor yang tidak ada dosa soalnya ada yang lakukan sunnah makanya yang ini pun lakukan melampahkan sunnah ini bukan lakukan orang-orang urusan tidak boleh ya orang-orang yang lakukan terus ada yang lakukan sentimen sentimen ini banyak-banyak dikucilkan orang-orang tidak lakukan sunnah tidak seperti itu agama islam yang lakukan itu sehingga sudah dinepani itu wajib jadi perduhan bahkan seumpama yang lakukan yang lakukan selat wajib tetap yang lakukan yang lakukan yang lakukan yang lakukan pembina sunnah itu atas kesadaran diri sendiri ada kuatah yang lakukan islam mengaku islam tapi yang lakukan selat ini kuatah mungkin maupun pabian kalau laporan sebagian dari masyarakat pabian nah ini hanya sebagian kecil kebanyakan insyaallah yang lakukan ini luah katah malam yang lakukan yang lakukan makanya yang ini pun seragam sholat Alhamdulillah langkung-langkung tidak ini merasa kenikmatan salat ini luar biasa malam kenikmatan salat ini sepoknya tidaklah halangan dunia saya ini ini mau orang rekaat salat obdiyah subuh ini tidaklah dunia saya apa yang lakukan salat yang fardhu salat yang wajib ini apa yang sunnah apa yang wajib lakukan daripada apapun salat wajib langkung-langkung yang yang salat ini waw sakit rauh sakit usuk bisa terhadap tenanan jadi pikirannya fokus dengan Allah ta'ala ini langkung-langkung ini prosesnya dianggung buat terkuk gambil karena gampang disolah ini kalau orang tidak mencari atau orang ahli ibadah atau orang tidak 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 melakukan maksiat karena orang tidak 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 maksiat karena salat ini bisa menyegah tidak baik sampai melampai maksiat Inna sholatah tanha anil fahsyai wal mungkar. Nah ini sholat itu nyegah saking perbuatan keci dan mungkar. Ini sholat yang perimpun, sholatnya yang tenang, sholatnya yang khusus, sholatnya yang panjang diambil iku lillahi ta'ala. Nah cuma ini prosesnya suwi, prosesnya ini udah nung, betul kok langsung bisa nung. Durung karuan yang yang sambung sholat 40 tahun gitu. Bapak nanti sih mereka umur suwi da'a, bahaya ini umur kini, umur kali ulas umpun moh. Nah itu sholatnya sepetang puluh-puluh tahun. Durung karuan sholatnya ya bisa khusus, belum tentu. Soalnya prosesnya ini tuh lama, ya terus nak butuh sakit khusus, terus gak belum sholat gitu, ampun moh, tetep putuh sholat, terus berusaha. Mungkin maupun diantara waktu yang lama ini 48 tahun, atau 40 tahun, atau 30 tahun, diantara itu dia ada khususnya. Sebetulnya sakit anggar, sebab narko rusuk dengan sholat ini amrat, ampun, anggar. Tetapi kulon jenian shami tetep putuh narko berusaha, berusaha. Nah ini sih sakit anggar lagi hajat kulon jenian shami. Jadi lewati sholat ini amrat. Jadi tiang sholat hajat kali rekaat, pada waktu ini nyewon oleh Allah Ta'ala, pemungguh hajatnya ditekani oleh Allah Ta'ala. Sebab si sakit anggar lagi hajat nama Allah SWT. Nah betul narkotan nyewon kali tiang, tiang segera-gera dipandang. Dungan ini mustajab, dungan ini pasti dikabulkan. Dan narkotan. Atau ceritanya mengenai Mesir ini narkotan nama ini Syekh Hamada. Syekh Hamada ini, menurut riwayat sanggeng Syekh Ali Jum'a ini, beliau mustajab untuk dungan ini dijabai oleh Allah Ta'ala. Akhirnya karena narkotan itu kuncoro, masjur, terkenal. Dungan ini dijabai, akhirnya kakak yang segera dipandang. Akhirnya orang segera dipandang. Beliau ini selalu dikabulkan di Masjid Sukainah. Masjid-Masjid di Masjid Sukainah. Masjid-Masjid di Masjid-Masjid di Masjid ini dibayangkan, nama ini pun dikabulkan sesuai kalian yang dikabulkan. Masjid-Masjid ini hampir setiap Masjid ada sarayan di Masjid ini. Masjid-Masjid Khusain itu kepalanya Syedina Khusain itu. Masjid-Masjid Zainab, Siti Zainab. Masjid-Masjid Zainab, Siti Zainab ini termasuk, anak turun dan lain sebagainya. Dan nalikannya itu sehamadhan ini diparangkan. Kalau ada mustajah berdua. Dungan ini itu dijabai, kusti Allah. Akhirnya orang-orang itu macam-macam. orang-orang yang khajatnya, pengen ditempa, nanya-nanya tes-tesan dari pegawai. Dungan itu akhirnya sakit ditampi. Nanti juga lulus ujian. Nanya-nanya ujian itu kenaikan kelas, atau kelulusan sekolah. Ini kalau beliau diduakan, akhirnya kita dijabai oleh Allah SWT. Ini macam-macam. Ini khajatnya kita mau, ini diaturan. Sunnah ini oleh Syekh ini. Dungan itu akhirnya kita dijabai oleh Allah SWT. Ini kadang-kadang mau, tiang-tiang semuanya. Ini rahasianya kita. Ini rahasianya kita berdoa. Jadi rahasianya kita berdoa. Ini kita berdoa. Nanti rahasianya saya hamadai, bisa dijabai kenalan Dungan ini. Ternyata, beliau itu selalu sholat tahajud dan sholat duha. Jadi sholat tahajud ini, 10 rekaat plus witir setiap hari. Jadi istiqomah setiap hari sholat tahajud, 11 rekaat plus witir. Terus sholat duha ini, kira 10 rekaat. Nanti sudah 10 rekaat. Bukannya sholat duha ini aslinya buat nanti batasan 8 atau maksimal 8. Nanti nama ini Syekh Rumman. Syekh Rumman ini malah melakukan rahman. Syekh Rumman ini nanti cerita beliau sholat duha ini 200 rekaat. Nah nanti ini berlaku. Nanti berlaku, 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 nanti berlaku. terang rekaat ke canda ke cekul terus sampai istiqomah rumung soko enteng ditambahin lagi, sakit empat rekaat intinya nama, intinya ketika istiqomah senajan to sidik tapi iso istiqomah terus menerus tanpa putus sampai nama kulon jenayang sami dibelut kali malaikat maut nah ini akhirnya kalian ngomong ta'ala di pari kelebihan makanya karomah itu muncul setelah kita istiqomah jadi kelebihan-kelebihan itu muncul, anugerah-anugerah itu muncul uang ten anugerah, karena uang ten istiqomah istiqomah, uang ni guna usi istiqomah insyaallah keluar jadi kelebihan-kelebihan ini keluar makanya para wali-wali makanya istiqomah ke apa sholati istiqomah, guna usi sholati fardus, iso istiqomah ditambahi sholat-sholat sunah walaupun sholat sunah ya istiqomah ditambahi wirid-wiridhan sunah walaupun ditambahi terus nah ini ini ibadah ini kuduhnya peningkatan ditambahi terus, ditambahi terus jangan sampai ku kuas ini disampai akai fikmah ini uang ini juga sampai kuas dengan pencapaian ibadah ibadah itu yang tidak kuas akan pencapaian ibadah jadi rumpung saja cukup aku sudah segep sholat jamaah tanpa tambahan semua cukup ibadah akhirnya ini yang diulahi semua itu akhirnya dia mendapatkan hanya itu saja gak oleh tambahan kalau merdawi untuk menonton bonusannya untuk menonton gaji tambahan untuk THR rapatnya makanya nak pingin THR atau bonusannya bersolat wajib tambahin sunah karena sunah tambahin wirid-wiridhan dikira tambahin wajah kur'an tambah-tambahin terus sempurna sakit dilampai tapi dengan catatan istiqomah jadi yang paling penting ini istiqomah wakinkullah senejantah sidik ngamalih ngamalih hanya sekedik sempurna wiridhan la ilai illallah tidak mungkin 100 dolar tapi tidak diwajah terus membantikan apa ini langsung saja daripada la ilai illallah yang sekulau hanya di hari itu saja nanti barikuh seratawunneh ini bukan apa enak istrinya itu setiap hari karena ini akhirnya diparingi kelebihan Allah Ta'ala kerana sampun pinaringan kelebihan yang kusti Allah hajati ini sangat gampang jadi tidak ini usah ngangkat tangan ini anggar ngangkat tangan nyewon kali kusti Allah langsung diijabah nah kerana apapun ada kedekatan oleh Allah Ta'ala wasilain makanya tiang ini tidak nyewon yang pertama nyewon terkadang tiang yang nyewon bahkan bahkan jaman saat ini ngomong ini ini tidak penahanan ini susah atau lahir rapah ini 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 itu asal 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 mawan jadi sintiparani ini itu itu kadang-kadang sintiparani meratau sholat meratau ngaji ini 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 mandi berarti berarti saking Allah Ta'ala ini ini garis bawah ini tidak tahu sholat tidak tahu ngaji tidak tahu wiridan apa-apa itu ini perlu dipertanyakan ini jangan-jangan sholat jangan-jangan sholat sholat yang diparani ini ahli ahli ibadah sergup oleh jamaah itu maksudnya orang jamaah ini ketinggal orang sholat ini ketinggal nalikannya sholatnya tidak tahu roh terus orang orang ceritanya orang sholat paling paling tidak kita nalikannya sholat paling tidak kita nalikannya sholat sholat ini maksudnya kita jalan-jalan kami ketika ini nyungun hajat ketah dengan Allah Ta'ala ketika ngawih wasilah tetap memperhatikan tiangi di wasilah ini itu yang dijeluhi tulung gawih itu tidak tidak jalan-jalan itu tidak berikutnya piantunnya berikutnya akhlaknya berikutnya ibadahnya berikutnya diteliti itu berikutnya 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 itu diteliti ini alumni ini wakil ibadah sergup itu berarti benar jadi berikutnya ini sumber yang itu yang itu yang itu yang itu ditakutkan nanti yang yang dipuruk itu itu tidak tidak tahu sholat itu berarti yang yakin itu dalam arti memang semuanya dari Allah ta'ala sedoyan itu saking Allah ta'ala tetapi wasilah ini berarti wasilah sahih ini kita tidak 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 seperti tidak tidak mati sangat tidak yang di hal ini di bacon senyum oleh Allah Ta'ala. Nanti istiqomah mulai oleh ibadah bentungannya diijabahi oleh Allah SWT Fakai fayastati u'ayyakunna leha'an ghairi rafi'an. Nanti orang ini akan berbicara untuk menghajati diri. Tapi caranya bisa menghajati orang dia. Maksudnya tetap menghajati Allah. Nanti cerita nanti ceritanya itu tiambain itu disini jaluk tulung jaluk tulung disini nemuknya barangnya ngilang. Nanti ada barang ngilang, marani dukun nanti barang ketemu akhirnya nanti marani dukun antelalah malikannya dukun itu marani dukunnya itu bingung bingung mulai kuncinya ngilang minggu TV ini termasuk acaranya mengedukasi ngandani wongkong seneng-seneng ngorodoh maksudnya maksudnya ini kami mau hajati gak bisa ditekani apakah ini hajati wongkong bingung ngulai kunci apakah ini ngulai kunci ngulai kunci nah ini yang saya ingin ingin matur kali pengheran ini yang ingin 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 terserah terserah makanya menginginkan naci nabi ini bisa dilampai jadi kita ulang kali nanti 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 tidak ada Sayyidina Hasan 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 itu lewati Banyu itu disebul nanti Toyo itu saat direngi disebul itu diwawak sakit ini itu wawaknya, zaman Riyan wawaknya wawaknya jadi orang Jawa disuwa disuwa aneh ini wawaknya karena Banyu ini termasuk makhluk hidup makhluk hidup makhluk hidup penelitian Jepang jadi banyak nanti suara-suara nanti sel-sel ini berubah lalu nanti suara yang paling enak suara Quran berubahnya saya penelitian makanya saya sebuah putra putri ini ini yang sebuah 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 putra putri ini ini yang ini sebuah ini 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 cara Nabi Muhammad yang termasuk istiqomah istiqomah oleh ibadah Allah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati